Terima kasih. Tadi apa yang dikisahkan, apa yang diceritakan, paksa Eulun banjar Indonesia aja lah. Kadapapa bilang bapaling no acil bahasa banjar. Bapaling kasih balesan bahasa Indonesia. Kadapapa membelah diri. Pian pokoknya tau inggi kayaknya. Jadi mungkin di segmen kita yang terakhir, kadang-kadang rasaan lah. Dari awal pembicaraan kita, banyak yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran apa yang dilakukan beliau-beliau ini. Nah, dari awal terjadi, terbentuknya nih, tabang berbagi, pasti ada sukaduka yang dialami. Ini Eulun minta sampean masing-masing karena per individu atau per orang mungkin ada kejadian yang berbeda kayak tenang. Dari Anjas Mara dulu. Oke beliau. Mas Anjas Mara, Elham. Sampai buli ke rumah tuh tetap kena Anjas Mara aja. Anjas Mara aja, anjay toh kan ngaran nilai. Suka dukanya, kalau ham lahat membelah nasi, kehujanan nih, kadang-kadang membelah payok. Kalau sukadukanya, mungkin sukanya dulu. Sukanya dulu tuh, ketika berbagi tuh sesuai dengan sloganya. Bahagia bersama dengan berbagi. Jadi, sebenarnya yang butuh bahagia itu kan kita juga. Dengan berbagi itu kita juga bahagia. Ketika lihat, sama yang disampaikan Pak Bahtiar tadi, ketika kita nasi-nasi, nasinya langsung dimakan tuh ada rasa bahagia. Wah, Alhamdulillah, pembedaan kita tuh diterima sama yang. Dihargai. Dihargai, gitu. Terus, suka juga karena kebetulan kan saya disini paling muda sendiri. Jadi, banyak belajar sama ini nih, senior-senior ini nih. Senior-senior. Senior-senior, gitu. Jadi kan, saya yang muda pengalamannya masih dikit, bisa belajar sama Pak Selamet, sama Pak Bahtiar, yang mungkin pengalamannya lebih banyak. Dan, dari awal emang ketika dapet SK Pernempatan di Tanjung ini, ada yang diakini bahwa pasti Allah itu ngutus saya di Tanjung, bukan hanya masalah kantor. Iya. Pasti ada kerjaan yang harus, ada amanah yang harus saya tuntaskan di Tanjung, yang mungkin bukan hanya untuk kantor, tapi untuk masyarakat Tanjung sekitarnya juga. Jadi, nggak hanya kantor, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan, ini sesuai dengan yang saya genggam sendiri. Jadi, khairunas, anfa uhumlinas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dengan Tabelong Berbagi ini, saya berasa lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya, di Tabelong khususnya. Luar biasa. Artinya, ulun atas nama warga Tabelong, pemirsa yang ada di rumah, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kegiatan yang Bapak-Bapak atau Mas-Mas lakukan sekarang ini. Nah, itu tadi. Kemudian, Mas Bahtiar. Kalau sukanya banyak, berarti kita bisa membawa anak-anak keliling dari desa ke desa, mulai dari ujung Hapalah ke Banggiling, terus terakhir sampai ke Muara Uya, kadang bisa menyebelah dulu itu sampai ke Halong, dan ke ini di perbatasan Enggan Amuntai, di Haur Gading, itu masih ingat itu. Dukanya, saat kita tidak bisa ikut, Pak. Jadinya, saat kita ada tugas, yang pada saat itu kita tidak bisa ikut berhadir. Dan itu yang menjadi duka kita, jadinya mudah-mudahan kita berniat terus bisa selalu ikut hadir. Saya kira cukup ingat. Tadi dia hendak benar ungkot, tapi kena kawak. Kena kawak. Nah, biasanya itu anjirnya memakak-makak. Jadi mungkin saya bisa menangkap, itu mohon maaf kalau pendapat saya salah, dari apa yang Mas Bahtiar sampaikan itu, secara tidak langsung mungkin sampai yang bisa mengenal wilayah Tabalong secara tidak langsung, artinya mungkin yang belum pernah kehafal, belum pernah ada ini, oh ini warga masyarakat, seperti ini keadaan, dan sebagainya. Seperti itu. Silahkan Mas, selamat. Kalau saya, terus terang, lebih banyak sukanya. Yang pertama, sama. Kami jadi lebih tahu wilayah-wilayah di Tabalong itu seperti apa sih. Dan kita juga sempat ke luar Tabalong juga, seperti yang disampaikan tadi. sisi lainnya juga, kita juga bisa, sekaligus ini bisa jadi, kan jadi agenda wajib keluarga juga nih. Jadi, sekeluarga itu bisa terlibat dalam satu kegiatan, itu rasanya luar biasa. Untuk kebahagiaan yang tersendiri. Kalau dukanya, insya Allah nggak ada. Suka terus, sukanya. Amin. Dibikin suka-suka. Tapi mungkin, gini. Pernah nggak ada semacam penolakan atau dicurigai atau gimana, mungkin, rombongan dari mana ini, dan sebagainya. Mungkin pernah nggak itu? Pernah. Pernah itu. Mungkin salah satu dari dukanya kali ini. Dari, ada mungkin, inta lagi apa ya? Jadi, karena kita di lapangan langsung kan, berbagai macam penilaian pasti ada nih. Jadi, pas datang itu, sempat ditanya juga, pas lagi koordinasi itu ada pertanyaan. Ini nanti, anu kah pak, kami perlu ngumpulkan KTP kah? Hah, KTP untuk apa? Iya. Yang menerima sembako, apa urusannya kami nggak perlu KTP? Gitu kan. Kami cuma, apa, minta izin berkegiatan di sini. Itu aja. Tadi yang kayak gitu. Ada juga yang, apa, yang tadi ya ditanya-tanya, ini kegiatan apa? Dari mana ini ya? Semacam introgasi. Pengen tahu aja. 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 tapi menurut kami itu hanya bagian dari proses aja. Iya. Betul. Mungkin belum tahu, pengen tahu. Jadi, ditanyain dulu. dan bisa jadi itu langkah kehati-hatian juga gitu loh. Takutnya mungkin ke, ya, waspadalah. Di masyarakat ditakutkan ada terjadi yang nggak diinginkan. Betul. Tapi, secara keseluruhan, bahasa simpelnya itu, kami menikmati setiap prosesnya. Enjoy. Sesuai dengan itu. Bahagia yang dituji itu. Sedikit, apa, menyinggung masalah, kan kegiatan-kegiatan Tabalong Berbagi ini, sudah-sudah apa ya, sudah-sudah meluas. Tapi, otomatis, juga, tentu perlu, kalau orang ekonomi, dagang itu ada, semacam promosi atau apa. Mungkin ada, ada trik atau langkah. Maksudnya begini simpelnya, apakah di medsos, di, di ini kan, tapi saya yakin, dari awal tadi kan, jawaban bahwa, tidak terlalu ingin, mengekspos. Cuman, tidak ada salahnya, siapa tahu, nanti ada donatur-donatur, yang simpati dengan, kegiatan-kegiatan mas itu. Siapa? Silahkan mungkin. Kalau untuk promosi, kayak galang dana itu, yang pasti kita kan lewat whatsapp juga. Dan, beberapa kali, kita juga share lewat media sosial kita. Media sosial. Dan kita juga di Tabalong Berbagi, ada, akun Instagram, dan juga Facebook, Tabalong Berbagi. Dan di situ, kita juga sering share, kegiatan kita, dan juga, itu sebagai bentuk, tanggung jawab kita. Jadi, ini loh laporan kita, kita udah berbagi semaku sekian, kita hari ini, bagi nasi sekian, itu kita laporkan di, media sosial kita. Selain juga, media sosial, punya masing-masing juga. Oke. Mulai dari share status whatsapp, share di, Instagram itu, sharing juga. Ada Facebooknya, Jad, Tabalong Berbagi, yang lainnya. Jangan manciling. Kan jangan manciling. Jad, aslinya menanggari Facebooknya. Oh, Jad. Ya, mungkin, pada intinya, kita tetap, tetap, ngajak. Karena, sekali lagi, komunitas ini, diadakan tujuannya untuk, mengajak, bersedekah, atau berbagi tadi. Jadi itu, siapapun yang mau, apa, terlibat, ayo, kita tidak membatasi, dan, apa, yang mau, bergabung untuk kegiatan, dengan senang hati, kita, apa, sangat harapkan. Dan kita, sekali lagi, tidak, tidak ingin, kegiatan ini, menjadikan, beban, beban, bagi yang lain. Pokoknya, seikhlasnya, dan siapa yang mau. Siapa yang mau. Baik, terserah, mau tiga-tiganya, atau yang mewakili, mungkin, harapan, ke depannya, khususnya, dengan kegiatan, Tabalong berbagi, kepada generasi muda, atau masyarakat, yang ada di, Tabalong. Silahkan, duluan. Mungkin, bisa ditambahkan, atau bagaimana, terserah. Mungkin, saya yang memakili, generasi muda. Bisa, bisa. Untuk generasi muda, mungkin, gini pesannya. Kita kan, nanti akan pasti, ditanyakan, pertanggung jawaban, umur kita. Ditanyakan, pertanggung jawaban, waktu kita itu, kita gunakan untuk apa. Betul. Jadi, sebisa mungkin, kita gunakan, waktu kita untuk kebaikan, untuk, membahagiakan orang lain, nanti insya Allah, itu akan, bahagian kita di akhirat nanti. Pernah, pas, S3 itu, ada yang, pas kita ngasih itu, ada yang bilang, Mas kok repot-repot. Nah, dalam arti, saya jawab gini aja, kalau kita gak repot di dunia, kita nanti akan repot di akhirat. Betul. Super. Mungkin ada teman lagi? Mas Bastian. Mas Bastian. Mas Bastian. Samimauan. Kalau, saya sebenarnya, lebih ke semuanya mungkin. Mungkin tetap ngajak, ke semua teman-teman, entah dari generasi muda, maupun setelah muda, atau masih muda terus. Berbagi, itu menyenangkan. Berbagi itu, apa, insya Allah bisa membahagiakan kita. jadi, ayo gabung, di tabung berbagi, bersama kami. Kalau, misalkan, teman-teman masih pada sibuk, gak bisa ikut, gak masalah, misi akan tetap kita jalani, tetap, berbagi, dan, kita tetap bisa bersinergi, kalau teman-teman masih belum bisa juga, cukup, kalian donasi, biar kami yang eksekusi. Mantap. Gasan penonton, lawan pemirsa Anang ada di rumah, sebujurannya, ini berbahasa, Banua Pulangita. Berbahasa Banua Pulangita. Sebujurannya, sebenarnya, Sebujurnya. Tabalong berbagi ini, salah satu, dari sekian banyak, komunitas-komunitas yang, berbagi. Masih banyak, yang bisa kita lihat di tabalong ini, kegiatan-kegiatan lain, Alhamdulillah, beliau-beliau ini, salah satunya, yang bisa kita undang, ke acara TV Tabalong. Mudah-mudahan, di kesempatan lain, teman-teman yang, satu tujuan, satu kegiatan yang, mirip-mirip dengan apa yang, bapak-bapak atau mas-mas lakukan, bisa kita undang juga. Ini merupakan salah satu, apa, inspirasi, atau bahan, sebagai pemikiran, bagi penonton, di rumah, yang beliau-beliau lakukan ini, merupakan suatu hal, yang sangat luar biasa manfaatnya, bagi saudara-saudara kita, khususnya di tabalong ini. Terima kasih, bapak-bapak, mas-mas yang sudah bisa, meluangkan waktu hadir, di tempat kita, jadi mohon maaf, selama kita, ngomong, berbicara, berpandir, apalagi acil, ada hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin, candaan, kami ini, tidak sepantasnya, mohon maaf, mudah-mudahan, kadai jarak, jarak orang tanjung. Ngerti, jadi penonton, terima kasih atas segala perhatian, melawan pemirsa yang ada di rumah, demikian acara kita minggu ini, di acara Dobera Ramang, dengan tema kita, nampaknya tadi, tabalong berbagi, ikhlas, ikhlas berbagi, semangat menginspirasi, ikhlas berbagi, semangat menginspirasi, jangan kadang ingat, pokoknya, tenten tarus, acara kita, setiap malam Senin, jam 8 malam, atau, mau kadetabuka aja, tipi tabalong, buka aja di Youtube, di Youtube, pokoknya, Youtube tipi tabalong, dengan acaranya, dua berapa, dua berapa, tapi jangan kadai ingat, jadi like, nah, like and subscribe, apa, subscribe, kadekanak, akhirnya membecah, susah-susah, subscribe, nah, jadi, dulu nang bertugas mengawannya bian, jaya ginmayu, lawan acilino, mengucapkan terima kasih atas perhatian, salah hilap mohon maaf, akhir kata, bilahi taufiql hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax Terima kasih.